Pemirsa Kepala Dinas Pendidikan Kebupaten Murung Raya, Ferdinand Wijaya, selaku Ketua Panitia Peresmian Lopo Betang Perdi M. Yosef, mengatakan Peresmian Lopo Betang Perdi M. Yosef bukan hanya selesai secara fundamental, tetapi diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut disampaikan Ferdinand Wijaya di salah acara peresmian Lopo Betang Perdi M. Yosef di Jalan Lintas, Kalimantan, Toros Tengah, area bumi Perkemahan Puruk Cahu pada Jumat 15 September 2023. Kepada sejumlah awak media, Ferdinand Wijaya mengungkapkan Lopo Betang yang menjadi kebanggaan pemerintah daerah setempat dan seluruh lapisan masyarakat murung ini nantinya ke depan akan terus dikembangkan, sehingga mampu menjadi nilai ekonomis bagi pemerintah daerah dan masyarakat murung raya. Ia mengajak para wartawan untuk bersama-sama memelihara serta meramaikan Lopo Betang tersebut. Jika ada di sana-sini kekurangan tentu hal yang wajar dan bisa disampaikan kepada pemerintah kebupaten murung raya untuk nantinya dicari solusinya. Nilai ekonomi di samping untuk pemerintah juga ada untuk masyarakat. Dan tentu terakhir kalau ini memang jadi rame, mungkin di sekitar sini nanti di depan ada rumu makan dan sebagainya. Itu juga efek dampak daripada sisi ekonomi. Jadi harapan kita selesainnya Lopo ini bukan hanya selesai secara monumental, bukan hanya selesai dilihat dia sudah sesuai dengan rencana dan sebagainya, tapi dia mempunyai nilai ekonomi seberdampak untuk semua orang. Dan yang tentu terakhir di media ekon, seperti kata Bupati tadi, dari hal lain tidak ada seperti ini, mungkin mereka hanya ada Lopo cuma satu. Dan tidak punya halaman, kalau kita lihat bagaimana. Kalau ini lengkap, halaman depan, ada dua Lopo, dan seterusnya. Lopo Betang ini dibangun dengan menggunakan kayu ulin, tidak hanya berjumlah satu, melainkan dua buah bangunan Lopo Betang, yang mana masing-masing terdapat 11 kamar dan di antaranya ada 2 VIP dan 9 ekonomi. Sehingga total terdapat 22 kamar untuk dua buah Lopo Betang. Lopo Betang tersebut nantinya tidak hanya sebagai tempat berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan eksistensi peradaban budaya suku Dayak Murung Raya, tetapi juga bisa digunakan untuk event-event besar seperti olahraga dan keramaian lainnya. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, AINews melaporkan.